Satgas Citarum Harum Sektor 21 menutup paksa saluran limbah ilegal tiga pabrik di kawasan ranca Ekek Kabupaten Bandung. Penutupan paksa ini dilakukan karena industri tersebut kedapatan membuang limbah berbahaya ke aliran anak sungai Citaru. Selasa siang, puluhan prajurit kodam tiga seliwangi yang tergabung dalam Satgas Citarum Harum menutup paksa tiga saluran limbah ilegal di kawasan ranca Ekek Kabupaten Bandung. Tiga saluran limbah ilegal itu milik PT Dahusong I dan II, serta PT Korsinah yang merupakan industri tekstil. Ketiga pabrik ini kedapatan membuang limbah berbahaya ke aliran sungai Citarik yang bermuara ke sungai Citarum. Ketiganya juga kedapatan tidak memiliki instalasi pembuangan air limbah atau IPAL. Menurut dan Sektor 21 Satgas Citarum Harum, Kolonel Infanteri Yusef Sudrajat, saluran limbah ilegal ini sudah beroperasi setidaknya selama dua tahun. Padahal ini merupakan pabrik-pabrik yang mudah untuk dikelola IPAL-nya, karena bukan pencelupan. Ini namanya WJL, WJL itu pembuatan benang menjadi kain, tapi juga tetap menggunakan jak kimia dan air, sehingga hasil limbahnya dibuang. Itu juga harus tetap diolah dengan baik. Saat penutupan saluran limbah ilegal ini berlangsung, tidak ada satupun perwakilan perusahaan yang menemui tim Satgas Citarum Harum. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung